Selamat datang kembali ke channel Teh Tarik Go, teman-teman. Malam ini, kami akan membawakan sebuah kisah benar yang berlaku di sebuah kawasan perumahan yang bersuasana tenang di kota Kinabalu, Sabah. Di tempat inilah si Sarah, seorang wanita muda tinggal bersama keluarganya. Ketika kejadian ini berlaku, Sarah baru sahaja melangkah ke alam pekerjaan. Namun ketenangan hidup mereka terganggu dengan kedatangan sekumpulan tukang yang berasal dari negara seberang. Mereka ini bekerja sebagai tukang yang membuat kerja-kerja renovasi di rumah jiran sebelah. Sarah dan keluarganya pada mulanya tidak ada sebarang kebimbangan dengan kehadiran para tukang ini. Cuma terdapat sedikit gangguan bunyi bising yang disebabkan oleh kerja-kerja renovasi tersebut yang tidak dapat dielakkan di siang hari. Tetapi itu tidak menjadi masalah kerana mereka faham itu cuma sementara. Sehingga renovasi rumah sebelah selesai. Namun semakin lama mereka di situ, semakin Sarah merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Suasana di rumah Sarah terasa berbeza, terasa seperti lebih berat, dan ada sesuatu yang agak lain. Tidak lama selepas itu, sepupu Sarah, iaitu Maya, yang tinggal bersama mereka dan berkongsi bilik dengan Sarah, mula mengalami kejadian-kejadian aneh. Kejadian-kejadian aneh tersebut menjadi lebih ketara, terutama apabila tukang-tukang tersebut mula mengusik Sarah dan Maya setiap kali mereka pergi dan balik rumah ke tempat kerja. Sarah dan Maya langsung tidak memperdulikan usikan-usikan mereka yang berlarutan setiap pagi dan petang. Selang minggu kemudian, Maya mula mengadu sakit kaki dan terdapat lebam-lebam biru yang muncul entah dari mana di bahagian peha dan kakinya. Macam kena tekan kuat, katanya pada Sarah sambil menunjukkan kesan lebam yang sering muncul apabila bangun pagi. Bukan itu sahaja, malah Maya juga mengadu sering sesak nafas ketika tidur, seolah-olah ada sesuatu yang menghimpit dadanya. Macam ada orang duduk atas dada aku, Sarah. Rintih Maya dengan wajah pucat dan ketakutan. Sarah cuba menenangkan Maya, menyangka sepupunya itu mungkin terlalu penat atau tertekan dengan kerja. Namun, firasat Sarah mengatakan ada sesuatu yang lebih sinister sebenarnya sedang berlaku. Ada pada suatu malam, ketika pulang lewat dari kerja, Sarah tersentak melihat sesuatu yang menyeramkan. Bayangan hitam aura gelap sedang terapung di atas badan Maya yang sedang nyenyak tidur ketika itu. Sarah hampir menjerit, tetapi sempat menahan diri. Bayangan itu hilang lepas seketika. Dia menggosok matanya dan cuba meyakinkan diri bahawa itu hanyalah ilusi disebabkan penat baru balik dari kerja lewat malam. Malam berikutnya, Sarah sekali lagi ternampak bayangan itu. Kali ini ia kelihatan lebih jelas kerana ia bukan lagi sekadar terapung di atas Maya, tetapi seolah-olah sedang berada di atas dada Maya. Sarah menjadi terlalu takut. Nasib baiklah bayangan hitam lesap sekelip mata. Sarah yang sudah sangat keletihan dengan kerja seharian, terus melelapkan mata tanpa memikirkan penampakan itu. Tetapi, selepas tengah malam, Maya mengejutkan Sarah daripada tidur dan menuding jari ke arah satu sudut di siling. Kau nampakkah itu? Kata Maya. Sarah yang masih mamai-mamai tidak nampak apa-apa pada masa itu. Maya beritahu yang dia ternampak bayangan seseorang sedang terapung-apung di sudut atas siling bilik mereka. Namun, penampakan itu sekejap sahaja dan lenyap dari pandangan sejurus kemudian. Keesokan harinya, Sarah menceritakan segalanya kepada ibunya. Wajah ibunya berubah pucat mendengar cerita Sarah. Kita bagitahu si pastor, kata ibunya, dengan nada cemas. Mereka kemudian pergi berjumpa dengan seorang pastor yang mereka kenal rapat. Setelah mendengar cerita tersebut, pastor meminta untuk melihat bilik tidur Sarah dan Maya. Sebaik sahaja dia melangkah masuk ke dalam bilik tersebut, pastor terhenti. Dia pejamkan mata, mengucapkan beberapa patah doa, kemudian pastor itu berkata yang suasana di dalam bilik itu amat luar biasa panas dibandingkan dengan keadaan tempat-tempat lain di dalam rumah tersebut, seperti ada satu aura negatif di dalam bilik tersebut. Dia kemudiannya melakukan upacara sembahyang dan membaca doa perlindungan di bilik tersebut. Sarah dan ibunya turut serta dalam upacara tersebut, berdoa dengan khusyuk agar gangguan itu dihentikan. Beberapa hari berlalu, suasana di dalam bilik mula terasa lebih ringan. Sarah dan Maya dapat merasakan perbezaan yang ketara. Mereka mula dapat tidur dengan lebih lina, dan lebam-lebam di badan Maya juga mula beransur hilang. Bayangan hitam itu tidak pernah muncul lagi, dan mereka dengan senang hati memberitahu berita baik itu kepada pastor. Mendengar perhabaran baik itu, pastor menjelaskan bahwa kemungkinan terdapat satu entiti yang telah dibawa atau dihantar oleh seseorang. Tidak mustahil juga jika ia dihantar oleh salah seorang tukang dari negara seberang yang sedang bekerja di rumah jiran sebelah. Katanya, entiti ini adalah jagaan mereka yang dihantar ke situ untuk menyentuh Maya secara dekat atas tujuan pribadi. Sejak itu, dan sejak kerja kontrak rumah sebelah selesai, gangguan sedemikian tidak lagi pernah berulang. Namun demikian, Sarah dan keluarganya tetap berhati-hati setiap masa. Mereka kini lebih peka terhadap persekitaran dan sentiasa berdoa memohon perlindungan. Teman-teman semua, sebelum kami mengakhiri perkongsian kisah malam ini, biarlah cerita ini menjadi peringatan kepada kita semua tentang bahaya yang mungkin tersembunyi di sebalik kehadiran orang asing yang belum kita kenali. Ingatlah, dunia ini penuh dengan misteri. Ada perkara yang kita boleh jelaskan dan ada yang tidak. Waspadalah selalu. Selamat malam semua dan sampai jumpa lagi di kisah seterusnya. Jin adalah makhluk halus, gaib, boleh berubah bentuk, terutamanya bentuk ular. Ia selalu terlibat dalam urusan manusia, termasuk hubungan seksual dan membalas dendam. Jin boleh memuasai dan mempengaruhi manusia, membawa kepada kepercayaan budaya mengenai pemilik roh dan amalan eksorsisme. Jin boleh berada di dalam azimat dan talisman dan biasanya digunakan sebagai dinding perlindungan atau bantuan gaib, seringkali di bawah pimpinan seorang pengikat atau pemilik. Terima kasih.